salam joran melengkung oke ini bos WM ada request dari salah satu sahabat bos WM yang sekarang domisili nya di Aceh domisili nya di Aceh aslinya bangka berikut mau request tutor memasang grip fungsi yang saya ketahui itu adalah memegang joran lebih nyaman, tidak kotor mungkin kalau teman-teman ada joran yang harganya jutaan, puluhan juta ya kan kalau mau suatu saat mau dijual lagi jorannya, lebih bagus dibalut pakai grip tersebut itu ada dua macam, ada yang nanti disitu ada pilihan lagi, ada yang berupa kain dan juga ada yang karet saya pakai yang karet teman-teman untuk yang grip ini kita lebih apa ya kalau saya sih lebih nyaman lebih nyaman lebih nyaman lebih gampang membersihkan jadi kalau misal bekas-bekas kumpat menempel di dan di ganggu joran kita gampang membersihkan kita ke toko olahraga sudah ke toko olahraga nanti kita saya akan berikan tutor nya cara memasang grip sesuai versi saya mungkin ada teman-teman yang menonton lebih bagus tidak apa-apa tapi ini request dari sahabat saya yang di Aceh oke kita sampai di jimin spot kita beli grip dulu ya teman-teman ini kita beli grip dulu ya ini polikat ya ini banyak yang banyak yang ini berapa selamat satu saat itu ini Rp10.000 Rp10.000 di depan saya sudah ada joran joran handalan saya untuk ikan kecil-kecil dan juga ini ada grip yang saya beli tadi kita mau upgrade yang lama yang lama sudah mulai jelek sudah mulai kecil oke kita grip grip yang lama sudah kita buka jadi kita mau pasang dua grip yang baru ya jadi teman-teman untuk grip ini kalau di sini harganya yang kalau merek RS ini adalah 10.000 rupiah pastikan ini bersih tas diaran yang lama ini yang asli masih busa yang asli untuk pemasangan grip kita pastikan untuk lapisan-lapisan perekatnya ini jangan sampai rusak lama kali ya di lapisan perekat Oke ini lapisan perekatnya kita buka dulu ini kita buka sudah kita buka kita lihat teman-teman ujung dari kedua grip ini ini ada yang kecil ada yang besar yang kecil itu untuk lingkaran terakhir yang besar itu adalah lingkaran pertama perbedaan dibelakangnya adalah untuk yang kecil adalah seperti ini ya yang kecil seperti ini ada perekat lagi yang besar tidak ada jadi untuk putaran pertama ini di atas diatasnya adalah yang pakai yang besar memasang grip kita pastikan dulu ada selaput atau plastik kecil di sini kita lepas ini untuk yang yang besar ujung yang besar itu kita taruh di atas sekali ya di atas seperti ini ya seperti ini ya jadi pertama kali kita buat lingkaran pertama dengan rapi jangan terlalu kuat untuk menarik untuk menarik grip tersebut nanti hasilnya tidak rapi terburuk jangan terlalu kencang Oke kita sudah buat lapisan pertama seperti ini teman-teman nih bisa pertama seperti ini kita lanjutkan menurun memutarnya kita putar turun seperti ini kalau satu roll itu dapatnya setengah hampir setengah gegang joran teman-teman karena kita kalau satu joran itu biasanya habis dua Oke ini ujung dari ujung roll pertama ini harus kita lepas perekat tersebut untuk melanjutkan untuk memasang grip kedua lapis perekatnya kita buka terpastikan lagi lingkarannya lingkaran demi lingkaran di sini urutan lingkarannya sudah rapi kalau sudah rapi baru kita lekatkan perekat tersebut seperti ini Oke satu grip sudah selesai kita lanjut grip kedua ini adalah ujung tadi ujung grip pertama kita susun seperti lingkaran menurun pertama kali di grip pertama ini seperti ini kita putar teman-teman selamat menikmati oke teman-teman dari atas sampai bawah sudah kita lingkarkan dengan baik jadi kita ambil posisi yang bagus untuk merekatkan merekat yang terakhir di grip kedua grip kedua ya ini grip kedua oke kita sudah lepas kita rapikan seperti ini setelah rapi kita cek dulu oke sudah rapi seperti ini sudah terpasang rapi ini ini adalah merekat untuk finishing atau penutup terakhir ya merekat terakhir kita buka kita buka oke kita rekatkan di ujung sekali di ujung ini nah kita rekatkan seperti ini untuk pengikat terakhir seperti ini ya oke setelah itu kita lingkarkan lingkarkan dengan rapi oke ini terakhir masih ada satu lagi ini kita pasang lagi biar kuat pastikan memasangnya rapi biar tidak terlalu kelihatan sambungan tersebut saya rasa yang sangat baik seakan memasangnya rapi yang sangat baik memasangnya rapi yang sangat baik berat dan itu biasa kita buka perkat lapis untuk perkat ini terakhir kita buka seperti ini dan pasang Oke kita rapikan kita kencangkan Oke selesai itulah tutorial cara memasang grip untuk joran pancing beli gripnya itu di toko olahraga kita aplikasikan di joran pancing Terima kasih teman-teman salam jalan belengkung dari Bos WM Bengkulu Jos